Halo guys, kembali bersama saya di Sanofilm, perkesempatan kali ini saya kembali membawakan cerita film mantap-mantap Film mantap-mantap kali ini mengisahkan seorang gadis cantik yang menawan tetapi sangat hiper Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung saja kita saksikan Di awal film, kita diperlihatkan seorang gadis cantik yang sedang berdandan Cewek ini sangat masih muda, tetapi sangat hiper Lalu keesokan harinya dia pun bertemu dengan pacarnya Lalu dia pun menjelaskan tentang masa depan mereka Pacarnya ini juga sangat ganteng dan sangat senang Lalu dia pun membawa ceweknya ini untuk memperkenalkannya kepada orang tua Setelah sampai di rumahnya, lalu dikenalkanlah kepada ayahnya Ayahnya ini merupakan seorang duda yang sudah ditinggal istrinya karena meninggal kecelakaan Anaknya pun menjelaskan untuk memperkenalkan ceweknya Lalu sang ayah pun sangat senang karena anaknya sudah mendapatkan pacar Setelah itu pacarnya ini pun mengantar dia pulang ke rumahnya Lalu diberilah ciuman dan juga sedikit rogo-rogo Inilah yang disenangi cewek yang satu ini Tetapi pacarnya ini belum tahu sepenuhnya bahwa dia seorang yang hiper Lalu dia pun sangat senang setelah mereka berciuman Lalu sang gadis cantik ini pun Lanjutnya bertemu dengan Mucikari Dia ingin bekerja sebagai prostitusi Karena menjelaskan bahwa dia seorang yang hiper Dan ingin mendapatkan dan sering diobok-obok setiap hari Dan dia tahu bahwa pekerjaan yang paling cocok untuk hal itu adalah sebagai prostitusi Sehingga setelah penjelasan pun malam pun tiba Di tempat ini adalah cafe hiburan malam Sang tamu baru saja pulang Lalu bos dari cafe malam ini mengantar tamu sampai ke pintu Ketika dia membuka pintu Tiba-tiba sang pendatang baru masuk ke dalam Yaitu gadis cantik tadi Sampai tamunya pun ingin masuk lagi melihat gadis cantik ini Lalu Mucikari pun menjelaskan kepada bos Sang gadis cantik ini dan juga namanya Bos melihat parasnya yang begitu cantik dan bodinya yang oke punya Membuatnya sangat senang Bahwa dia akan kedatangan tamu banyak ketika melihat gadis cantik ini Sang bos pun tanpa segan memperkenalkan tempat kerja ini Dan juga bagaimana cara bekerja Dan juga segala bonus-bonusnya dan lain-lain Lalu Mucikari pun berdiri di sana Setelah penjelasan itu termasuk gajinya Lalu dia pun meminta dia supaya menggantikan pakaian dengan memakai pakaian yang sedikit lebih seksi Setelah itu penjelasan selesai Sang bos pun membawa Ingin membawa sang gadis cantik ini ke dalam ruangan Lalu sang Mucikari menunggunya di luar Ketika sudah masuk ke dalam Ternyata sang bos pun ingin mencoba mencicipi pertama kali sebelum dicicipi orang lain Lalu Mucikari pun menunggu di luar Setelah dicicipi Lalu sang bos pun keluar Dari cantik ini pun menanyakan Kira-kira tamu yang mana yang harus dilayani Dia pun sudah berganti pakaian yang lebih seksi Inilah saatnya pertama kali dia akan melayani tamu Datanglah tamu yang super kaya raya ini Lihat saja sepatunya kilat mengkilat Lalu masuk ke dalam kafe ini Di lantai tiga Ketika sudah masuk Dikasilah pintu kamar oleh sang bos Lalu masuklah tamu yang satu ini Nyatanya sampai di dalam ketika dia masuk ke dalam kamar Sang tamu begitu heran Ternyata perempuan prostitusi ini merupakan Pacar dari anaknya Ini pun menjadi kaget Lalu pacar anaknya pun kaget Kalau tamu yang datang itu adalah calon ayah mertuanya Lalu mereka disitu pun Tidak bisa melakukan apa-apa Hanya berjanji satu sama lain Untuk tidak memberitahukan siapa-siapa Tentang mereka berdua Sang menantu adalah prostitusi Sang ayah mertua adalah yang senang datang mengunjungi tempat prostitusi ini Lalu setelah penjelasan itu Mereka dua pun berjanji Supaya bertemu lagi di kesempatan lain Dan ingin membawa gadis cantik ini keluar di tempat ini Gadis cantik ini pun menjelaskan bahwa dia seorang yang hiper Makanya dia mau bekerja sebagai prostitusi Ini sangat aneh Lalu sang ayah mertua pun berjanji Akan memberikan hal itu Lalu keesokan harinya dia pun bertemu pacar Dengan gaya yang seadanya Sehingga sang pacar pun tidak pernah memikirkan bahwa dia seorang pelacur Gadis cantik ini pun berpenampilan selayaknya orang yang bekerja di kantoran Lalu setelah penjelasan selesai Sang gadis cantik ini pun selanjutnya Ingin lagi bertemu dengan sang mujikari Lalu mereka dua pun minum bersama Dia pun menjelaskan bahwa pelayanan tamunya cukup senang Dan juga mendapatkan uang yang cukup banyak Tetapi masalahnya sekarang bagaimana menutupi pekerjaannya itu kepada pacarnya Lalu sang mujikari pun menjelaskan panjang lebar tentang strategi-strategi Selanjutnya setelah itu dia bertemu dengan pacarnya Lalu pacarnya ini ingin melakukan untuk berobok-obok dia Lalu dia pun sangat senang Karena inilah yang dicari oleh gadis cantik ini Yaitu sering diobok-obok setiap hari Karena dia sangat hiper Lalu lanjutnya pacarnya pun selesai Mengobok-obok dia di hari itu Gadis cantik ini pun sedikit langsung bertemu dengan calon ayah mertuanya Dan menjelaskannya supaya berhenti bekerja Setelah itu dia bertemu lagi dengan mujikarinya Untuk mengundurkan diri dari tempatnya bekerja Tetapi mujikarinya ini meminta Supaya dia tetap bekerja Karena dia sudah berhasil mendatangkan banyak tamu di tempat kerja itu Tetapi gadis cantik ini menjelaskan Lebih bagus dia mengundurkan diri dan memfokuskan diri untuk menikah dengan pacarnya itu Lalu setelah penjelasan mereka berdua pun Lalu berpisah Lalu sang gadis cantik ini pun datang ke rumah pacarnya dan bekerja di sana Ketika dia bekerja dengan memakaikan seks Ayah mertuanya ini melihat Dan sangat tertarik melihatnya Membuatnya Meminta dia Untuk melakukan cocok tanam di hari itu Lalu anaknya ini pun Keluar dan berbicara dengan calon ayah mertua Dan menceritakan bahwa dia memang sungguh hiper Lalu ayah mertuanya ini Malah ingin menikahi dia Ini celaka ini ayah mertua Malah ingin menikahi Pacar dari teman Karena keyakinan dan penjelasan Dengan segala macam daya Sang ayah mertua ini pun menjelaskan bahwa dia bisa menafkai Gadis yang cantik ini Asal mau menikah dengan Lalu gadis cantik ini pun Malah lebih suka Dengan ayahnya ini Dan menjelaskan bahwa Anaknya ini tidak bisa menghidupi dia Hanya ayahnya ini yang mampu Karena dia seorang kaya raya Setelah penjelasan itu Mereka dua pun langsung masuk ke dalam Dan bercocok tanam Di pagi hari itu Ayah mertua bercocok tanam dengan calon menantu Lalu diobok-obok dia Setelah itu Sang anak pun pulang Lalu tidak mengetahui Bahwa pacarnya sudah diobok-obok ayahnya Masuklah dia ke dalam Sang ayah pun Berpura-pura Bahwa seakan-akan tidak terjadi Apapun diantara mereka berdua Lalu pacarnya pun Menghidangkan minuman kepada Pacarnya dan juga kepada Ayah mertua ini Lalu Sang anak pun menanya-nanyakan Banyak hal Kepada ayahnya ini Lalu ayah merasa capek Karena baru saja menyelesaikan Tapi ternyata Sang anak pun Berbicara dengan pacarnya Dan dia pun meminta putus Dengan pacarnya ini Dan lebih memilih ayahnya Daripada dia Inilah celaka yang terjadi Membuat anaknya sangat kecewa Dan sangat marah Dengan ayahnya Ayahnya pun hanya menatap dia dari atas Dan anaknya pun lari dari rumah Untuk pergi minum Karena stres Bahwa pacarnya Lebih memilih Ayahnya Lalu selanjutnya Ayahnya ini pun Langsung menikah Dengan pacar anaknya Dan mereka berdua pun Sangat bahagia tinggal sendirian Di rumah Inilah yang dicari Ayah duda satu ini Bahwa mereka Bercocok tanam setiap hari Setelah menikah Lalu ketika mereka sudah jadian Inilah yang membuat Anaknya menjadi stres Dan tidak ingin lagi pulang ke rumah Anaknya pun Langsung pergi minum mabuk Dan juga menyesali Sudah membawa pacarnya Kedalam rumah Akhirnya Film pun selesai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton